PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi telah menyiapkan buffer zone untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemancetan di akses jalan menuju pelabuhan Ketapang. Selain itu juga, dilakukan rekayasa lalu lintas bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi, Muhammad Yassin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan buffer zone di Terminal Seri Tanjung Banyuwangi. Buffer zone ini disiapkan bagi calon pengguna jasa penyeberangan dari arah Setubondo yang belum membeli tiket. Mengantisipasi kepadatan di pelabuhan maupun jalan akses menuju pelabuhan bagi kendaraan yang belum beli tiket diarahkan membeli tiket di buffer zone, tempatnya di Terminal Seri Tanjung. Di buffer zone ini telah tersedia lokat penjualan tiket online penyeberangan, sehingga calon pengguna jasa penyeberangan tidak membeli tiket di tempat penjualan yang ada di binggit jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Hal yang sama juga berlaku bagi kendaraan yang datang dari arah Jember. SDP telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas bagi kendaraan yang datang dari arah Jember atau Kota Banyuwangi. Bagi calon pengguna jasa penyeberangan yang belum membeli tiket, bisa langsung menuju ke buffer zone yang ada di Terminal Seri Tanjung. Jika tidak, pembelian tiket juga bisa dilakukan di lokat penjualan tiket yang ada di sepanjang jalan lingkar. Tidak hanya di Banyuwangi, kepadatan kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan juga terjadi di sisi Gilimanu. SDP Ketapang juga menyiapkan buffer zone untuk pengguna jasa yang akan menyeberang ke Banyuwangi. Ante Kokusuma, JTV